Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Auto 354 nah teman-teman di video kali ini kita akan coba lihat nih DHS Grandusenia ini mobilnya belum ada ganti oli gerdang jadi lihat nih olinya guys olinya udah kotor udah sangat kental udah seperti mau berlumpur gitu ya kita lihat ini beram dibaut apanya nih guys dibaut pembuangan oli gerdangnya beramnya udah sangat banyak sekali nih guys nih olinya tengok lihat nah udah ngental warnanya juga udah kecoklatan gitu ya udah kecoklatan warnanya udah sangat-sangat-sangat harus dilakukan penggantian kita lihat nih guys kotorannya misalnya ini beram-beramnya ya kotorannya ya guys nah jadi ini buat teman-teman yang nggak percaya kalau bawasannya oli gerdang itu harus dilakukan penggantian jadi banyak ya eh mungkin pengguna mobil ah ngapain harus diganti oli gerdangnya nah nanti diganti malah kasar suaranya nih lihat guys akibat jarang diganti oli gerdangnya nih kotorannya udah sangat kotor ngental sekali guys ya beramnya juga udah banyak dan akibatnya lihat ini kita tes ya pakai tangan nih kita cek nah ini olinya udah sangat kotor sekali guys warnanya sudah kecoklatan jadi ini lihat oli gerdang ya nah ini dilakukan penggantian setiap 40.000 kilometer atau mobil sudah berumur dua tahun jadi wajib sekali oli gerdang oli transmisi itu dilakukan penggantian jadi jangan berpikir jangan beranggapan bahwasannya kalau dilakukan penggantian suara gerdang atau transmisi menjadi kasar malah sebaliknya kalau tidak dilakukan penggantian akibatnya seperti ini olinya mengental sehingga jadi backless atau celah-celah oli itu akan semakin besar sehingga akan menyebabkan kasar pada gerdang dan transport teman-teman juga jadi pelajaran bahwasannya oli transmisi dan oli gerdang itu wajib dilakukan penggantian yaitu ketika kendaraan menempuh jarak 40.000 kilometer atau ketika sudah berumur 2 tahun ini oli transmisinya guys udah lihat ini oli transmisinya kotor ya udah sangat kotor sekali ini jadi jangan sampai telat untuk melakukan penggantian jadi jangan hanya oli mesin aja guys ya hidup penggantian transmisi dan gerdang juga wajib dilakukan penggantian oke semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati